Jadi membangun bisnis itu pada dasarnya mudah Kalau Anda ikuti sistemnya step by step Nah usaha itu mulai dari semangat dia Hari ini saya mau lakukan apa Belajar itu gak harus hanya kuliah atau sekolah formal aja Ya biarpun Anda udah MBA segala pun Udah lulus Anda tetap belajar Membangun bisnis itu mudah Bersama Coach Syahyari Kurniawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Negativi dimanapun Anda berada Saya Rafli Gilang selaku host pada acara kali ini Akan berada di hadapan pemirsa selama 60 menit ke depan Untuk membawakan acara kita yang berjudul Membangun bisnis itu mudah Di sini kita akan berbicara ya Selama satu jam Sama satu jam ke depan Mengenai cara-cara atau lebih tepatnya Ya bagaimana sih membangun bisnis yang mudah gitu ya Pada kesempatan kali ini Kita sudah kedatangan seorang narasumber Siapa lagi kalau bukan Coach Syahyadi Hai Sehat Coach? Sehat Semangat Coach ya Ya harus Tetap super Coach ya Oke pemirsa nih ya Sebelumnya pada episode sebelumnya Kita sudah sempat membahas masalah Bisnis untuk para pemuda Oke Tapi sekarang yang jadi pertanyaan itu Satu oke sebelumnya kan Sebelumnya kan kita tuh harus menemukan apa passion kita Dan apa itu talent kita Karena ketika dua hal ini Dua hal ini bersinergi itu menjadi sebuah power yang sangat kuat ya Tapi sekarang pertanyaannya satu Gimana caranya kita Menerjemahkan Kita merubah passion ini Menjadi Dana gitu Menjadi uang Menjadi profit gitu Menjadi benefit gitu Iya itu gimana Coach Syahyad Ya Jadi Anda udah punya talent Ketemu passion Anda Berarti apa yang Anda kerjain tuh Pasti Menonjol Pertanyaannya Jasa atau produk yang Anda hasilkan itu Ada pasarannya enggak Jadi two way of approach Ya Satu gue punya produk punya jasa Baru saya cari pasarannya Tapi ada yang Kalau dia bisa lihat Lebih tinggi Dia lihat ada Needsnya pasar Kebutuhan pasar Sehingga dia Memberikan jasa tersebut Jadilah bisnis Jadi perlu kejelian Perlu research lebih dalam ya Sebenarnya banyak yang insting 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 dia lihat Wah kayak gini Banyak hal kayak Contohnya cerita lama FedEx gitu loh Sekarang FedEx udah di copy semua ya Termasuk GNA segala macam FedEx itu muncul Karena Dia sebagai mahasiswa kuliah Tiap hari mesti tunggu Wessel Tiap bulan tunggu Wessel Orang tuanya Duitnya gak muncul-muncul Dia pusing Dia kesel banget Dia bapaknya udah kirim duit Sekian lama baru sampai Gitu loh Dia bilang kalau Satu saat bisa kirim Cepat sampai Itu pasti jasa itu dipakai orang Dan dia waktu itu kuliah setengah mati Dia lulusnya dapat D Karena konsepnya Dosen dia bilang Gak lah Ah lu mimpi aja Gak mungkin jalan Karena semua orang kirim juga Pakai katopos Siapa sih Mobile maha-maha kirim satu surat Pakai pesawat Lu gila loh Ya betul-betul Awalnya begitu Nah karena dia punya ide Karena dia nama nasa sendiri Sakitnya Akhirnya dia coba Merintis Mengirim surat Mengirim apapun Dengan kecepatan tinggi Dengan catat berani Yang menyewa pesawat Itu juga tarik Duit kiri kanan Ya gak Ya sama-sama yang punya Ide yang sama Jalan lah FedEx itu Jadi ketika Jadi ada sesuatu A ke B Ya Emang ada kebutuhan Tapi gak ada yang jembatanin Dia muncul ide Dan jembatanin Jadilah bisnis itu Tapi untuk menjadi bisnis itu Banyak perjuangan Yang mesti dia lakukan Yang cemohan orang Ya Ketidak duit orang Tarik segala macam Sampai ketemu bentuknya Itu loh Kita angkatnya Kasus yang paling jelas Gojek kan Oke Sama juga Anak muda Ya Tapi dia dari keluarga Yang menengah atas juga Sempat kuliah Harvard lagi yang hebat Ya pola pikirnya Udah bisnis sih Tapi intinya cuma Lihat kan Jakarta Dimancet Titik kan Semua tau kan Betul Mau kemana-mana Susul sulit Deadlock Di pihak lain Dia lihat orang ngojek Nangkering di gang Nanggur Nanggur Bagaimana saya bikin alat Sehingga mesti menghubungin ke mereka Jadi intinya Passion dan talent Passion dan talent Ini harus Dipikir gimana caranya Dari dua hal ini Membangun Membangun sebuah jembatan Dan jembatan ini Memang dipakai orang Dan jembatan ini Harus dia berguna Buat manusia Harus buat manusia Nah ini untuk manusianya Berapa manusia Bersar Atau manusia kecil Itu menentukan Bisnis kamu Bakal gede banget Atau kecil banget Sekarang kalau misalnya kita angkat B beda lagi Ntar kalau misalnya ngojeknya Sama-sama tangga Ya dimurahi Itu kan gak Gak ini ya Mungkin bisa jadi Dia mungkin berangkat Dari Dari Kefrustrasian Itu ya Dan bisnis itu Biasa membangun Satu sistem Sistem Ya makanya di action coach Itu selalu Mementingkan sistem Sistem seperti apa Itu sistem Jadi sistem Jembatan Jadi dibikin gojek Semua orang tahu Harganya berapa Dan sistem Zaman sekarang adalah Semua orang bisa Lakukan Dengan mudah Ya Dan murah Pasti orang pake Apalagi di jaman Zaman sekarang Dimana HP itu Gak Nah itu Dia gunakan teknologi Yang sekarang ada Dengan MPL disitu Sama aja Kayak FedEx sekarang Gak masalah DNA juga udah bagus Tiki juga bagus Kita lihat ya JNA Berkembang jauh lebih Cepat dari Tiki kan Padahal JNA Semua orang tahu Pecahan dari Tiki Karena beda konsep aja Tiki udah layanin Loh hebat Loh sukses kok Ya Tapi pola Pikirnya tuh JNA tuh Gue mau Nasional kan Kalau bisa keluar Pikirnya udah beda Dan dia investasi Investasi di IT Dan segala macem Armada dan sebagainya Tup-tup Jadi begitu Jadi disitu aja Tapi itu harus ada passion Itu passionnya Dia lihat Gini Geregeten Wah Di mana-mana Gue mau dari sini Ke situ Tuh gak nyampe-nyampe Mahal-mahal lagi Mahal-mahal lagi Pusing Nah kalau saya bisa Bikin satu wadah Menghubungkan Berapa banyak pihak Pasti laku Yang membutuhkan Dan yang dibutuhkan Sebenarnya saya masih ingat Dulu saya Gak tahu itu Mesti kontak bisnisnya Kayak gimana Jual bubur pagi Buat anak Bubur pagi Khusus buat anak Yang hijinya tinggi Soalnya dia lihat Dia tinggal di daerah depok Atau apa Dia udah hitung Begitu banyak Itu Keluarga muda Yang sibuk kerja Yang gak sempat Masakin bubur Buat anaknya Segala macem Dia nangkring Di kompleksnya aja Dia buka tenda Jual bubur anak Dia lihat kesempatan Dan kadang kesempatan ini Lahir dari kesempitan Memang Memang Jadi Udah bangun Dan mesti kerjakannya Keluar Beli bubur dia Dan dia menyatakan Buburnya enak Sekala macem Mulai menggulir Dan waktu dia datang Udah punya berapa tempat Karena dia cocok Di daerah dia Nah cuma bisnis modernnya Untuk menjadi nasional Harus ada tantangan Karena gak semua orang Menghadapi masalah Kayak di Depok Gitu loh Iya Sekarang kita Kita tinggal Tinggal mikir aja Maksudnya Di area kita ini Apa sih Yang kurang Dan yang kurang ini Gak boleh keluar Dari passion Sama Contohnya Alibaba Semua gak tau Suksesnya lah Semua juga gak tau Jack Ma punya Itu lah Itu bener-bener Orang yang udah Jelek pendek Bisa sukses jadi hari ini Karena dia Semua komunikasinya bagus Ya Dan dia terbuka Itu sebenarnya kesuksesan dia Dia otaknya terbuka Dia kuliah dimana Gak diterima Masuknya ekipnya China Dia kontrak juga Dia miskin ya Selesai kuliah Mesti jadi guru Dan kebetulan Diambil bahasa Inggris Oke Nah supaya Supaya dia bisa lancar Berbahasa Inggris Tapi hari ini Dia naik sepeda Nangkring di hotel Bintang 5 Ketemu bule Hai se Ajak ngomong Cuma juga Gak kaku banget Ngomong ke bulenya Saya ajak lu Keliling-keliling kota saya Dia kan tau kan Gratis Bule kan senang kan Dan dari ajak ngomong itu Bahasa Inggrisnya lancar Dari ajak ngomong itu Dia tau Oh kehidupan di sono Itu begini Di China itu begitu Itu sebenarnya Membangun Impian dia Sampai satu saat Ada yang namanya Bapak angkatnya Si bule itu Ngajak dia tinggal Berapa bulan Di Amerika Dan dia apply visa Itu berkali-kali Gak dapet Sampai dapet Dia ke sono Baru lihat Oh ternyata Di luar negeri Yang ada yang namanya Internet Dan Dia itu Yang menurut dia Inspirasi terbuka Adalah Mulai udah ada Amazon Mau cari apa Bisa Dia coba cari Beer Qingtau Gak ada Dia langsung mikir Kalau sistem ini Dibawa ke China Itu akan membantu Banyak orang Mulai lah Dia kembali Ngomong-ngomong Gak punya duit Alibaba Distart dari 18 Temen-temennya Kumpulin duit Untuk bikin Dan bangkrut Berapa kali Karena Dia punya ide Punya passion Tapi gak ngerti Dapet duitnya Awalnya Distartin Suruh orang pasang iklan Gak jalan Karena siapa yang Mau Jadi perlu coba Berapa kali Jadi hari ini Tapi sebelumnya Kita tahan dulu Pembahasannya Masa Alibaba Ini memang Inspiratif banget Tapi Karena kita harus Break dulu Pemirsa Negativi Dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Tetap di acara kami Yaitu Membangun Bisnis Itu Mudah Membangun Bisnis Itu Mudah Bersama Coach Syahyari Kurniawan Ingin Profit Naik Atau Ingin Dikenal Iklankan Produk Dan Bisnis Usaha Serta Lembaga Anda Sekarang Juga Hanya Di Niaga TV Jaringan TV Satelit Youtube Website Dan Jaringan Sosial Media Dan Niaga TV Group Laku Sukses Berkah Telah Melayani Dan Membantu Lebih Dari 60.000 Pengusaha UMKM Dan Masyarakat Toko Mesin Maksindo Sudah Menjadi Produk Kebanggaan Indonesia Untuk Memperlancar Dan Memudahkan Para Pengusaha UMKM Dan Masyarakat Toko Mesin Maksindo Menyediakan Berbagai Macam Mesin Yang Menunjang Usaha Dan Ekonomi Indonesia Saatnya Anda Mengunjungi Toko Mesin Maksindo Di Kota-Kota Terdekat Anda Dan Dapatkan Segala Jenis Mesin Yang Akan Memperlancar Dan Memudahkan Usaha Serta Pekerjaan Anda Kunjungi Situs Kami Di www.maksindo.com Maksindo Mesinnya Pengusaha Sukses Jadi Membangun Bisnis Jadi Membangun Bisnis itu Pada Dasarnya Mudah Kalau Anda Ikuti Sistemnya Step by Step Nah Usaha itu Mulai Dari Semangat Dia Hari Ini Saya Mau Lakukan Apa Belajar Itu Nggak Harus Hanya Kuliah Atau Sekolah Formal Aja Ya Biarpun Anda Udah MBA Segala Pun Udah Lulus Anda Tetap Belajar Membangun Bisnis Itu Mudah Bersama Coach Syahyari Kurniawan Pemirsa Hanyaga TV Kembali Lagi Bersama Kami Di Acara Membangun Bisnis Itu Mudah Oke Coach Sedikit lanjutkan Yang Segmen Pertama Tadi Sekarang Kita Mau Nanya Ini Coach Gimana Gimana sih Caranya Kita Menyelaraskan Ya Antara Antara Passion Seorang Anak Dengan Keinginan Keinginan Orang Tuanya Gitu loh Oke Karena Karena Yang Namanya Orang Tua Menginginkan Sesuatu Buat Anaknya Atau Mesti Yang Terbaikan Ya Itu Antara Anak Sama Orang Tua Ya Ya Sekarang Ya Rata-Rata Bedanya Tiga Puluhan Tahun Ya Jadi Pasti Ada Generation Gap Apalagi Teknologi Yang Manju Begitu Tapi Kedua Orang Tersebut Bapak Dan Anak Ya Mesti Very Clear Mereka Sebenarnya Punya Tujuan Yang Sama Pasti Orang Tuanya Mengharapin Anaknya Hidup Lebih Baik Bener Enggak Bener Nah Tinggal Diketemuin Passionnya Si Anak Ya Dan Anak Itu Bisa Meyakinkan Dengan Mengerjakan Passion Itu Bahwa Hidupnya Kedepan Akan Lebih Baik Juga Jadi Sering Perlukan Komunikasi Juga Sering Komunikasi Dan Tentu Juga Kembali Ke Anaknya Sendiri Apakah Dia Bisa Meyakinkan Orang Tuanya Gitu Ya Itu loh Kalau Misalnya Katakan nih Katakan nih Si Anaknya nih Wah Saya Ini Pengennya Saya Ini Pengennya Pengen Jualan Aja Gitu lah Mungkin Mungkin Orang Tuanya Pengennya Jadi Insinyur Aja Ya Jadi Itu Terjadi Dialog Iya Terjadi Dialog Nah Kita Tau Ya Gak Semua Businessman Itu Sukses Loh Iya Ya Banyak Orang Yang Profesional Sangat Sukses Loh Jadi Jangan Mematokin Bahwa Harus Berbisnes Untuk Sukses Atau Harus Jadi BNS Atau Harus Jadi Guru Atau Harus Jadi Insinyur Atau Harus Jadi Dokter Itu Mesti Ketemuin Biasanya Orang Yang Paling Bagus Di Bidang Itu Pasti Sukses Itu Aja Cuma Bisnes Ada Faktor Kali Yang Disebut Leverage Jangan Bilang Dokter Itu Nggak Sukses Tapi Ada Dokter Yang Dokter Umum Sengah Mati Juga Gak Ada Pasian Ya Praktek Umum Berapa Duit sih Tapi Ada Dokter Nganterin Praktek Sampai Malam-Malam Iya Betul Jadi Jangan Bilang Bahwa Dokter Dari Segi Financial Dan Masa Depannya Gak Bagus Cuma Sekaya-Kaya Dokter Ya Begitu Beda Yang Kalau Dokter Yang Punya Klinik Itu Bisnes Itu Bisnes Lagi Itu Udah Lain Lagi Itu Masuk Ke Bisnes Jadi Itu Mesti Diketemuin Sama Bapaknya Bapaknya Mengharapin Anaknya Seperti Apa Itu Saatnya Ngomong Gue Mau Harapin Lu Jadi Insinyur Oke Insinyur Insinyur Apa Itu Juga Masih Di Perdebatkan Oke Listrik Erektro IT Segala Macem Oh Nanti Kamu Lulus Kamu Akan Di Di Apa Sangat Dihargain Gitu Loh Dan Kalau Di Luar Negeri Gampang Itu Data Itu Bisa Di Search Di Indonesia Pun Kalau Orang Rajin Search Udah Ketauan Ngok Seorang Insinyur Digaji Berapa Pengalaman Kerja Berapa Udah Ada Levelnya Iya Betul Nah Balik Lagi Anaknya Itu Sesuai Jurusan Itu Nggak Jadi Intinya Caranya Kembali Lagi Ke Komunikasi Komunikasi Iya Kembali Lagi Ya Karena Teknologi Maju Begitu Pesat Zaman Kita Sih Zaman Saya Itu Ya Banyak Orang Tua Tetap Mengharapin Anaknya Jadi PNS Karena Siapa Sih Yang Gak Mau Ya Maksudnya Jadi PNS Jelas Jelas Istilahnya Tapi Ya Anteng-Teng-Teng Ada Pensiunnya Segala Macem Tapi PNS Tidak Ada Salahnya Ada Yang PNS Yang To The Top Kok Ya Karyal Dia Bisa Naik Tingkat Terus Karena Dia Punya Leadership Skill Bisa Kerja Sekala Macem Kembali Lagi Memang Orang Itu Mampu Jadi Kembali Lagi Ke Kalau Ibaratnya Kalau Misalnya Kita Nyiram Tanaman Gitu Ya Kalau Misalnya Airnya Cocok Pupuknya Cocok Semuanya Cocok Tergantung Bibinnya Ya Tergantung Bibinnya Bibinnya Ya Tadi Anak Itu Passionnya Kalau Bibinnya Kedir Ya Tetap Kedir Biapun Lu Kasih Pupuk Ke Semua Cocok Dia Berkembang Tapi Gak Bisa Gila-Gilaan Gak Bisa Ngebus Banget Tapi Kalau Bibinnya Bagus Pupuknya Kurang Segala Macem Tetap Berkembang Bagus Jadi Bonsai Bonsai Itu Bagus Kali Tapi Karena Lu Kekangin Dia Bonsai Kan Dikekang Mau Nombong Ke Atas Gak Boleh Digunting Ditekuk-tekuk-tekuk Tapi Dia Tetap Bagus Jadi Dulu Saya Pernah Dipresentasi Bilang Ya Tergantung Ya Kalaupun Perusahaan Itu Tidak Mewadai Ide Ini Tidak Mau Invest Tetap Akan Berkembang Cuma Jadi Bonsai Jadi Dua Lingkungan Fashion Itu Selalu Itu Kombinasi Nah Makanya Ada Orang Bilang Eh Sebenernya Itu Banyak Orang Sukses Di IT Usianya Sama Bill Gates Sama Si Steve Jobs Usianya Kaceknya Jauh Memang Iya Karena Zaman Itu Opportunity-Nya Itu Opportunity Di Zaman Itu Ya Cangerang Makanya Si Jack Ma Nah Ini Sekarang Kamu Mau Bikin Lagi Alibaba Udah Ketinggalan Bikin Alibaba Yang Lain Enggak Lu Mesti Bikin Bagaimana Dia Ributin Big Data Karena Persaingannya Udah Gede Banget Apa Lu Mau Saingin Sama Alibaba Apakah Lu Mau Saing Dengan Amazon Udah Banyak Udah Kalah Nama Juga Sama Anjir Sekarang Berlomba-Lomba Yang Bahasa Keren Sekarang Unicorn Kan Iya Unicorn Indonesia Ada Empat Tapi Punya Ciri Khas Tersendiri Betul Wajet Udah Lalu Lintas Ya Kuasain Dia Mal Rambat-Rambat Kenapa Buka Lapak Dia Punya Segmen Tersendiri Tokopedia Punya Segmen Sendiri Ya Travel Local Dia Segmen Sendiri Iya Jadi Kalau Kamu Masuk Kamu Akan Nabrak Sama Mereka Cari Carilah Yang Belum Yang Istilahnya Belum Belum Ada Dikuasai Gitu Ya Mungkin Umroh Ngaruat Yang Tinggal Klik 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 Bisa Banyak Nah Inilah Ide-Ide Entrepreneur Menggunakan Teknologi Yang Ada Jadi Itu Kalau Zaman Orde Lama Atau Apa Itu Masing-Masing Juga Cari Peluangan Iya Untuk Dapat Izin Apa Dapat Izin Tambang Kaya Izin Kebon Kaya Izin-Izin Kok Begitu Banyak Izin Karena Platformnya Izin Nanti gak Disitu Mau Kaya Dapat Izin Zaman Itu Harus Dapat Izin Dulu Baru Bisa Kaya Exactly Kalau Sekarang gak Punya Izin Kaya Udah Jalan Pemerintah Pusing Ini Kok gak Ada Undang-Undangnya Berbalik Jadi Kalau Bangun Nunggu Izin Sekarang Udah Ketinggalan Itu Bisnis Mudanya Berketinggalan Persis Kayak Dialog Antara Bapak Sama Anaknya Karena Bapaknya Masih Pilang Yang Penting Izin Anaknya Harus Dapat Anaknya Apaan Izin Gak Perlu Izin Jadi Jadi Duit Kok Kemungkinan Besar Bapaknya Juga Gak Ngerti Anaknya Ngomong Apa Itu Komunikasi Lagi Karena Ada Generation Gap Generation Gap Exactly Dan Itu Yang Menurut Kalau Menurut Saya Pribadi Yang Harus Dipahami Oleh Setiap Orang Tua Dan Anak Juga Dan Anak Juga Ingat Ya Anaknya Ngomong Ke Bapaknya Unicorn Bapaknya Gak Ngerti Lu Ngomong Apa Unicorn Itu Yang Understand Kuda Jangan Anaknya Ketawai Bapaknya Itu Jadi Bapaknya Tersinggung Juga Jadi Dijelasin Saling Mengahami Antara Kedua Pihak Komunikasi Itu Penting Sekali Jadi Si Bapaknya Mau Mengerti Perkembangan Teknologi Tapi Si Anak Harus Menjelaskan Mau Modern Ini Dengan Bahasa Yang Bapaknya Bisa Ngerti Ya Jadi Itu Untuk Menjawab Bagaimana Menyelaraskan Passionnya Anak Sama Kemauan Bapaknya Ujung-ujungnya Adalah Bapak Anaknya Hidup Lebih Baik Ujung-ujungnya Goalnya Sama-sama Terpenuhi Walaupun Dengan Caranya Cara Si Anak Mungkin Bapaknya Karena Hidup Lebih Perpengalaman Dalam Perjalanan Anak itu Bapaknya Banyak Bisa Support Kasih Tau Ini Lubang Ini Kalau Kesono Masuknya Kayak Gini Karena Anak Muda Kan Hantem Aja Bapaknya Support Disitu Nah Disitu Ya Di Wadah Bisnesnya Mereka Harus Menguasain Semualah Balik Lagi Ke Di Buku Itu Ya Membangun Bisnes itu Mudah Jadi Seorang Bisnes Harus Menguasain Dasar-dasarnya Di Buku Itu Dibahas Langkah-langkah Jauh Lebih Detail Sudah Menarik Sekali Coach Ya Yang penting Komunikasi Komunikasi Jadi Saya punya Cerita Sedikit Maksudnya Karena Ini Dari Pengalaman Pribadi Kalau Misalnya Ada Orang tua Yang Memaksakan Kehendak Sama Anaknya Dan Tentu Anaknya Ini Anaknya Kayak Kita Kita Aja Misalnya Kita Masih Generasi Muda Kita Punya Aura Yang Bergejolak Kita Pengen Rasanya Kasarnya Memerontak Gitu Ya Karena Apa sih ya Maksudnya Zaman kita Sudah Beda Gitu Kan Pengalaman Kita Beda Gitu Kan Dan Kalau Misalnya Mungkin Di zaman Dulu Ketika Kamu Mau Sukses Ketika Kita Mau Sukses Kita Harus Jadi Profesi ABC Kalau Di zaman Sekarang Bisa ABC Sampai Z1 Tak terhingga Tapi Something Lagi Apa itu Rata-rata Pengusaha Itu Ada Dua Tipe Satu Dia Sukses Karena Kepepet Satu Memang Dia Punya Mimpi Yang Gede Sukses Karena Kepepet Dan Mimpi Yang Gede Tapi Pembahasan Ini Ditahan Dulu Karena Kita Masih Harus Break Dulu Pemirsa Negativi Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana Mana Tetap Di Negativi Karena Kita Harus Break Sebentar Nanti Membangun Bisnis Itu Mudah Bersama Coach Syahyari Kurniawan Ingin Profit Naik Atau Ingin Dikenal Iklankan Produk Dan Bisnis Usaha Serta Lembaga Anda Sekarang Juga Hanya Di Negativi Jaringan TV Satelit Youtube Website Dan Jaringan Sosial Media Dan Niaga TV Group Laku Sukses Berkah Telah Melayani Dan Membantu Lebih dari 60.000 Pengusaha UMKM Dan Masyarakat Toko Mesin Maksindo Sudah Menjadi Produk Kebanggaan Indonesia Untuk Memperlancar Dan Memudahkan Para Pengusaha UMKM Dan Masyarakat Toko Mesin Maksindo Menyediakan Berbagai Macam Mesin Yang Menunjang Usaha Dan Ekonomi Indonesia Saatnya Anda Mengunjungi Toko Mesin Maksindo Di Kota Kota Terdekat Anda Dan Dapatkan Segala Jenis Mesin Yang Akan Memperlancar Dan Memudahkan Usaha Serta Pekerjaan Anda Kunjungi Situs Kami Di www. Maksindo.com Maksindo Mesinnya Pengusaha Sukses Jadi Membangun Bisnis Itu Pada Dasarnya Mudah Kalau Anda Ikuti Sistem Step By Step Usaha Itu Mulai Dari Semangat Dia Hari Ini Saya Mau Lakukan Apa Belajar Itu Tidak Harus Hanya Kuliah Atau Sekolah Formal Aja Ya Biarpun Anda Udah MBE Segala Pun Udah Lulus Anda Tetap Belajar Membangun Membangun Bisnis Itu Mudah Bersama Coach Syahyari Kurniawan Pemirsa Pemirsa Negi TV Dimanapun Anda Berada Kembali lagi Bersama kami Di acara Membangun Bisnis Itu Mudah Oke Coach Sebelumnya Di segmen Yang sebelumnya Kita udah Bicara Bahwa Ada Dua Tipe Orang Sukses Yang pertama Sukses Karena Kepepet Dan Yang kedua Adalah Sukses Karena Emang Bener Punya Visi Gimana Maksudnya Sukses Karena Kepepet Ya Itu Kita Lihat Rata-rata Orang Sukses Itu Passion Super Tinggi Tapi Passion Itu Dia Mesti Menemukan Menemukan Passion Itu Dalam Perjalan Menemukan Itu Apalagi Di Zaman Saya Yang Zaman Lebih Sulit Daripada Zaman Sekarang Banyak Orang Sukses Itu Karena Kepepet Artinya Gue Mesti Kerjain Sesuatu Kalau Nggak Duit Dan Gue Senangnya Begini Gue Terusin Dan Saya Lihat ada Peluangnya Dia Terusin Dia Lihat ada Peluangnya Dia Mulai Ting-ting-ting Jalan Jadilah Hari ini Kan Dia Tanyain Kenapa Lu Mulai Dari Itu Ya Bagaimana Waktu itu Saya Mesti Cari Duit Dan Saya Lihat Yang Gue Sukanya Misalnya Begini Gue Jalanin Gitu Berangkat Dari Kepepet Kalau Misalnya Kita Bicara Dari Sejarah Kenapa Kita Di Tahun Di Abad 16 17 Itu Kita Banyak Lihat Punya Penjelajah Penjelajah Dari Eropa Karena Mereka Berpikir Kalau Misalnya Saya Tinggal Di Eropa Yang Dingin Yang Dingin Yang Gimana Terus Yang Waktu Itu Sempat Ada Wabah Wabah Tikus Itu Wabah Pes Itu Yang Berwabah Kayak Gini Yang Padahal Ada Black Death Segala Macam Kalau Misalnya Saya Tetap Tinggal Disini Saya Bakal Mati Keluar Keluar Itu Mereka Itu Kepepet Jadi Dari Kepepet Itu Sendiri Dipepet Dirangsang Oleh Kerajaan Itu Kalau Bowe Itu Ekspedisi Itu Karena Dia Pengen Tahu Dan Dirangsang Oleh Reward Yang Tinggi Itu Suksesnya Beda Ada Visi Ada Keyakinan Itu Yang Poin Yang Kedua Dia Punya Visi Kenapa Si Kalau Nggak Salah Itu Dia Didanain Oleh Spanyol Kolumbus Karena Dia Itu Mau Cari Rempah Ke India Dan Itu Jalurnya Ditutup Oleh Inggris Dia Bila Kenapa Nggak Lewat Sekini Tahu Tahu Dia Sampai Kira Udah Sampai Ke India Tahu Amerika Itu Punya Visi Didukung Oleh Duit Dari 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 Kita Bisa Lihat Aja Si Bill Gate Itu Bukan Anak Miskin Anak Udah Mahberada Zaman Dulu Mereka Udah Bisa Main Di Club Ya Nah Itu Termasuk Passion Dia Juga Malam Malam Masuk Kelab Kampus Untuk Bikin Program Passion Dia Kenapa Jadi Duit Ya Karena Passion Dia Dan Dia Yakin Nah Keyakinannya Itu Tinggi Karena Mamanya Ada Contact Sama Orang IBM IBM Bilang Kita Nggak Mau Bikin Software Kita Mau Ini Aja Jadi Dikenalin Si Birgit Itu Udah Meyakinkan Diri Bahwa Dia Bisa Nggak Punya Produk Tapi Yakin Udah Bisa Setelah Dibilang Oke Kalau Bisa Bikinin Udah Bikinin Baru Cari Produknya Jadi Microsoft Jadi Microsoft Dia Ada Pernama Paul Allen Yang Lebih Tualnya Dia Baru Meninggal Jadi Yang Saya Mau Bangkit Ini Satu Adalah Confidence Semua Entrepreneur Dengan Full Confidence Yang Tinggi Pede Percaya Diri Yang Tinggi Jadi Kalau Misalnya Sekiranya Misalnya Kita Jualan Hijab Jualan Jibab Kalau Misalnya Sekiranya Kita Sekedar Nawarin Sekedar Saya Sukses Confidence Sekedar Nawarin Aja Udah Malu Jangan Bisnis Don't Do Bisnis You Confidence Dengan Apa Yang Kamu Tawarin Kalau Lu Sendiri Enggak Confidence Dengan Barang Siapa Yang Mau Pakai Karena Dengan Confidence Dengan Barang Sendiri Otomatis Barang Kita Harus Bagus Do Iya Do Harus Stand Out Kadang-kadang Bagus Enggak Itu Tergantung Kamu Pakainya Untuk Apa Kamu Minta Yakinin Segment Market Apa Samanya Kamu Jual pisau Kan Jual pisau Kecil Ya Kalau Suruh Potong Tulang Ya Gak Bisa Apakah Pisau Kamu Jelek Enggak kan, lo mesti confident dengan pisau kamu, produk kamu, untuk job tertentu. Jadi jualan pisau kecil, jangan ke butcher gitu. Yes. Jangan ke tukang jaga gitu. Ke orang yang mau makan kepiting, entah apa, yang bisa cungkil-cungkil. Iya, iya. Itu ide-ide entrepreneur. Jadi balik lagi, selalu start. Sebenarnya lo kuasain apa, what is your talent, kamu sukanya apa, kamu mau lihat. Keunggulan saya cocok di market mana. Kembali lagi ke riset itu ya. Ya, insting nih ya, kejagunya. Wah ini, dibuka kesini, mulai dari situ. Kadang-kadang orang pikirnya terlalu ideal, terlalu akademik. Lo mesti riset market dulu. Riset market, lo gak sabuk bayar, konsultan. Ntar udah belum mulai bisnis. Ya, lo gak punya apa-apa. Biasanya ini nyemplung. Iya, harus belusukan. Belusukan nih. Belusukan nih, silahkan bahasa kerennya. Oh, ini apanya begini. Ya udah begini, tek 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 tek. Oh, 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 oh. Banyak, oh, 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 oh. Ini kan gede. Jadi. Hadi. Udah jadi, penulis bikin sukses ceritanya. Oh, dia hebat loh. Dia udah bisa begini-begini loh. Ya, saya termasuk coaches yang banyak baca juga. Ya. Ya. Tapi bagus juga kita belajar dari begitu banyak case tadi. Ya. Orang sukses itu karena dia lihat celahnya gitu loh. Celah yang bisa, bisa dia, dia. Kayak filmnya The Firm, Roy Croc ya, McDonald. Dia kenapa beli McDonald itu? Dia kan salesman. Mau makan susah. Ngantri panjang, itu, itu. Dia kan mau cepet udah makan jalan kan. Ya. Dia lihat loh. Ini toko ini lumayan. Orang ngantri panjang dan cepet tuh layaninnya. Hmm. Dia lihat, dia lihat. Ini menarik kan. Dia kesana cuma nawarnya milsek aja. Hmm. Dan, McDonald Brother gak tau pusing. Ini toko gua laku. Ya gitu kan. Akhirnya bilang, udah. Kalau gitu lu, lu gak mau ngembangin. Gua beli franchise lu deh. Gua ngembangin yang lain. Jadi. Jadi. Ya ceritanya akhirnya dia malah beli itu. McDonald ya punya. McDonald Brother nya di payoff kan. Setelah sekian lama, McDonald Brother udah tutup. Malah McD nya, McDonald nya dia punya yang ngembang seluruh dunia. Kuncinya apa? McDonald nya cuma apa aja. Standar. Orang lapar dapat apa yang dia mau. McDonald nya gak bilang makanannya paling enak kok. Tapi semua orang kalau ke luar negeri udah pusing lapar kena McDonald. Karena standar. Lu ngantri pasti dapatnya ini. Harganya juga sama. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Itu yang di mewabahkan istilahnya franchise. Sekarang banyak yang niru. Banyak yang juga enak-enak. Saya pribadi gak terus seneng McDonald. Lebih seneng bergeking. Lebih enak gitu. Tapi jika bakalnya, idenya dari dia. Dari situ ya. Ya kembali lagi. Balik lagi. Seorang entrepreneur nya itu selalu. Lihat peluang. Ada sesuatu yang mau di offer. Nyombak. Diambil peluang nya itu ya. Bukan ambil. Nyomplung. Coba tawarin. Oh gitu ya. Coba gini. Iya bagus. Udah. Ya. Business is so simple. Orang selalu bilang. Barang gua gak bisa jual. Ya kamu pertama. Kamu yakin produk kamu bagus gak? Bagus. Kira-kira siapa yang mau pakai produk lu? Wah orang yang kayak gini ini. Kemana cari orang kayak gini? Ya. Lalu ketahuan dateng. Tawarin. Bener gak asumsi lu? Bisa-bisa asumsi lu salah. Ternyata bener nih Coach. Ternyata bener. Wah pasti ada yang beli kan? Iya. Ada beli mungkin. Wah ini gimana nih? Baru pikir lewleach nya. Hmm. Saya bisa dapat bahan lebih bagus gak? Udah level up bagi. Saya ngomong coannya berapa. Hmm. Awalnya kan coan tipis kan. Yang penting jalan. Ada duit. Lama-lama makin gede ini. Iya. Wah bisa gak saya coan lebih banyak? Cari lagi eh. Tolong dong. Wah sekarang dulu beli satu. Sekarang saya beli udah 100 lusin. Masa lo gak ada diskon? Hmm. Mulai ada. Mulai dah. Nah itu udah masuk yang lebih canggih bagaimana berbisnis. Oke. Tapi awalnya emang begitu. Karena udah masuk bagaimana berbisnis Coach. Tapi poin itu bisa kita simpen dulu Coach ya. Oke. Untuk pembahasan di segmen selanjutnya. Karena kita masih harus break lagi Coach ya. Iya. Jadi pemirsa negativi dimana pun Anda berada. Jangan kemana-mana tetap di acara kita. Ya itu membangun bisnis itu mudah. Oke. Bangun bisnis itu mudah. Bersama Coach Syahyadi Kurniawan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Berkah. Sampai jumpa. 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 dan kemudian kita juga udah bicara masalah passion dan talent gitu kan ya apa bedanya dengan hobi gitu sekarang kita udah masuk nih oke oke lah fine kita sekarang mau masuk ke bisnis nih nah sekarang step-stepnya itu gimana coach untuk start entrepreneur itu kembali lagi kita ngomong passion-passion dia tuh greget kalau dia lihat keluar apa sih dia masuk nah masuk itu kalau dia ada persiapan lebih baik gak sampai jungkir balipan persiapan yang baik adalah hitung-hitungan yang simple aja ya dia mesti ngerti hitung BEP saya butuh modal berapa saya mesti jual berapa bisa tutup biaya gitu ya hitungan simple lah itu kalau orang yang ngerti akuntan tuh gampang sekali dihitung BEP BEP adalah biaya tetap kamu dibagi mancin kamu ya satu lu jual sesuatu tuh mancin itu laba kotornya berapa oke itu persen udah hitung dan kamu tau BEP nya fokus utama adalah mencari BEP dulu oke itu yang di buku saya yang biru itu saya sebut cari makan cari makan iya fase pertama cari makan dulu dah maksudnya cari makan ini gimana coach yang penting ada cash flow jualan bisa makan itu loh bisa survive bisa survive biaya hukum pertama di bisnis adalah cash flow oke ya itu jual cash kayak gitu loh tukar-tukar pokoknya ada perputaran lah yang penting muter aja ada muter kan ada duit ya duitnya dipakai untuk kamu makan itu namanya level cari makan jadi level cari makan yang penting kamu cash flownya harus positif jangan negatif negatif itu pasti ada yang nyumbang entah bapak lu nyumbang temen lu jumbang atau ke bank sekarang gampang dari fintech segala macam ada duit ya itu namanya injeksi modal tapi sedapat mungkin cash flow kamu itu bukan dari injeksi modal dari perputaran bisnis dari jual beli itu perputaran uangnya perputaran uang itu jadi ada uang itu udah putar ya itu fase pertama nah itu kamu mesti belajar banyak khususnya keuangan itu fase pertama fase keduanya ini apa khusus? ya keuangan dan harus bikin sistem dari worry yaitu janji harus tepatin janji maksudnya itu gimana? ya dong eh besok saya kirim bener-bener dikirim dong oke untuk apa customer satisfaction iya dong itu hukum pertama kan business itu harus ada yang beli orang beli itu akan happy kalau kamu apa yang kamu janji bener-bener kamu tepatin jangan sampai misalnya kita baru mulai bisnis baru nemu customer 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 awal kita kita udah udah ya fail fail jadi orang males kita udah disappointing mereka gitu jangan sampai gitu itu mati-matian kamu mesti bikin dia happy jadi itu disebut dari worry jadi mulai lu terima customer ya layanin dia sampai dia puas itu baru satu circle dan itu kamu mempelajarin supaya dia lancar udah lancar itu dari situ mulai kamu ketahuan mana yang gue gak suka kamu gak suka itu cari orang untuk gantiin kamu dia yang kerjain itu daily life ya baru mulai ada karewan-karewan next itu tiba-tiba kamu tuh akan sibuk banget ya itu kamu mesti nge-design priority jadi tiap hari kamu mesti kerjain apa aja yang paling penting mana yang delegasiin mana yang mesti kamu kerjain oke jadi ada 4 hal di fase pertama apa itu empatnya duit dari worry duit ini maksudnya cash flow itu ya kita ngomong cash flow dulu dah soalnya kalau duit itu nanti akan ruwet banget itu ya cash flow dulu kamu mesti ngerti BEP cash flow-nya ada dari worry ya itu orang pesen kamu harus bisa berkirim stok harus masuk harus lancar segala macem ya ketiga atur waktu jangan kamu sibuk gak karuan udah bisa atau waktu mulai kamu mikir ini nextnya perusahaan gue mau berkembang jadi apa tahun depan jadi apa tiga tahun jadi apa kan gak bisa begitu-begitu aja begitu-begitu aja ya gak gede-gede capek kamu sekarang pertanyaan ini coach ya ini kan kita lihat fenomena fenomena ini fenomena bisnis-bisnis besar maksudnya pemain-pemain besar yang bangkrut gitu coach ya kok bisa maksudnya maksudnya kita sebut sebut nama aja nih ya ketika dulu tahun tahun ya sebelum 2009 2008 gitu kan dulu kan HP HP Nokia misalnya itu ya itu kan bener-bener bener-bener marak banget itu ya maksudnya ibaratnya kalau misalnya ibarat itu apa ya kayak ukuran kemapanan kita gak punya Nokia kita gak mapan gitu tapi makin kesini makin kesini kok kok bisa bisa gagal gitu Nokia padahal dulu itu dulu itu wah ibaratnya udah-udah di atas tahta banget itu bukan itu aja kayak kamu cerita Kodak juga begitu kan biasanya suatu penguasa market yang udah raksasa dia itu udah masuk satu tunnel vision kotak bahwa sukses harus A tambah B jadi C itu gak bisa A tambah Z jadi Epsilon gak ada pokoknya hukumnya harus begitu dan dia itu selalu makin mematangin itu biarpun mereka ada R&D R&D ya fokusnya disitu bukan out of the box istilahnya ya jadi Nokia ya bentuknya udah keluarin flip komunikator ada gitu dia bagus itu terus aja dibikin lebih tipi selebih ini kan dia itu gak ada yang out of the box memikirkan gak usah pake kenop-kenop gak mikir begitu kan gak usah pake touch screen gitu iya touch screen istilahnya kenop-kenop dulu kan ada kenop-kenopnya kan nah sebentar si Apple think the other way around kenapa sih ada gini-gini susah dibikin touch screen aja dulu padahal pas-pas awal kali awal kali Apple muncul itu touch screen itu sempat diketawain iya memang celek gak mau kan masih parah kan iya tapi si si Steve Jobs-nya yakin itu yang masa depannya tetap dipuskan akhirnya jadi push terus jadi terus dulu kan gak jalan kan mendingan kenop punya kan itu loh iya itu gak usah cerita aja Sony juga Panasonic Panasonic semua pada bubar-bubaran sekarang setengah mati home appliance kenapa itu? karena pola pikirnya ya kenopnya harus banyak sekali kamu mungkin udah gak tau lagi stereo set kamu udah gak tau dulu keren kita di rumah beli home theater sepikun yang buahnya pumpang-pumpang kenopnya begitu banyak terus lo gak tau untuk apa iya itu salah satu dihabisin sama Apple gitu ya itu gak mau berinovasi iya itu yang kita bahasa ngomong inovasi tapi pertanyaan kamu menarik kenapa sih mereka yang super duper kaya super maju itu gak mikir begitu iya pola pikir karena bagi dia A tambah B sama lainnya C itu yang paling safe dia mereka mereka gak mau mikir kalau misalnya ada cara lain langsung dibilang salah jadi banyak ide-ide kaya gitu muncul di perusahaan kecil-kecil perusahaan kecilnya start lagi itu startup business cari makan kok punya ide loh gini-gini ngomong lusukan oh iya boleh dapat duit oh iya makin bagus terus dikembangin di fase itu ada gak ada kompetitor karena yang gede ngeliat kamu kamu ah siapa sih remeh gitu tapi dari dari yang remeh ini kita bisa membangun sebuah sebuah energi yang besar ya dari remeh itu kan dia ke begitu kena titik namanya kritik kemasnya langsung loncat sekalian booming langsung ini eh bagus kan lebih bagus loh gue gak punya duit iya lu mau duit kasih semua itu yang disebut namanya venture capitalist kayak gojek kan gojek punya ide gini wah tapi bisa kembang bisa 10 kali 20 kali tapi gak punya duit lu butuh duit berapa langsung ditanyakan segini masukin ceger wah lebih bagus lagi masukin lagi gila-gilaan jadi pada pada tertarik semua pada iya di situ ya awalnya kan setengah mati kan untuk yakin bahwa di program ini jalan loh gini-gini kan ya Tencent yang masuk kasih duit ceger udah gede wah Google bilang gede kasih lagi lebih banyak Astra bilang waduh kalau gitu motornya gak pakai gue punya gue kasih juga dari yang kecil jadi gede nah ketika ketika mereka udah gede jangan sampai kepikiran yang ini iya betul-betul makanya sekarang dia punya duit begitu dia itu dipacu untuk memikir luar motor lagi muncul go food go send go 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 semua go kan iya iya betul jangan sampai kepikiran kepikiran complacent complacent makanya biasanya perusahaan gede itu punya coach ya punya advisor supervisor gitu bukan advisor yang duduk di botnya lu udah enak kali tanyain ini 3 tahun lagi lu masih gini gak dikasih rangsangan oh iya gitu loh sama sama juga halnya kayak kodak gitu kodak udah terlambat dia mau mulai dari itu akhirnya pemegang sahamnya apalagi Amerika kan udah capek yaudah balikin aja deh duitnya tutup tutup selesai ya selesai kalau Fuji kan gak selesai Fuji kan cepet kan dia diversifasi kemana-mana iya Fuji mulai muncul lagi kan di di teknologi lain secara grup gak selesai teknologi printer itu printer teknologi apa di medical banyak yang canggih-canggih dia dia kaya sekali duitnya dimasukin kemana-mana sebagai entity masih ada kalau kodak bubar itu itu akibat dari complacent itu sendiri yang sampai kita tapi kosnya ini udah udah gak keras kita udah 60 menit kita kita ngobrol-ngobrol terus nih depan pemirsa bener-bener super banget nih pembicaraan kita bahwa bisnis itu sebenarnya gampang dan semua dimulai dari mindset kita mindset dimana kita menemukan passion kita dimana kita menemukan talent kita dimana dan ketika dua hal ini dua hal ini bersinergi jadilah sebuah kekuatan yang hebat tapi ketika kekuatan ini sudah sampai di atas jangan sampai juga kita complacent iya super super sekali ya oke pemirsa negativi dimana pun anda berada sekalian lagi promosi bagi yang tertarik saya ada buku ya untuk baca lebih lanjut dan selalu bisa kontak saya di whatsapp saya 081-687-3826 ya 081-687-3826 untuk mau diskusi atau tanya-tanya lebih lanjut ya terima kasih juga oke itu sebenarnya tentang buku cara memulai bisnis coach ya iya pemirsa negativi oke mungkin seperti itu tadi ya pembicaraan kita sudah kita cukupkan sampai disini saya Rafli Gilang Pratama selaku pembawa acara pada kali ini beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri jangan lupa tetap terus saksikan di Angga TV di televisi-televisi kesayangan anda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye thank you selamat menikmati selamat menikmati